Halo teman-teman, jumpa kembali dengan channel jasa servis elektronik apa kabar anda semua, semoga dalam keadaan sehat selalu dan semakin semangat di video kali ini saya kembali di workshop dengan konsep yang seperti dulu jadi ini tripodnya saya taruh di atas jadi di video kali ini saya ngetik lampu seperti ini teman-teman ini lampu ini bekas mainan balon yang bisa nyala teman-teman tapi ternyata ini bisa nyala dengan pegangan 5V atau kalian bisa pakai charger HP nandainya teman-teman dan nanti juga saya akan menyalakan lampu ini lampu motor LED ini ternyata masih mau nyala teman-teman jadi di sini aslinya tadi ada 3 buah baterai LR4 1,5V biasanya jadi kalau 3x berarti 4,5V dan penyambungannya seperti ini ini sudah ada yang putus ini kas mainan anak saya teman-teman akan saya coba sambung-sambungkan nanti hasilnya seperti apa diberi tegangan 5V dari adaptor kemudian ini jadi simple banget seperti ini saja ini karena baterai aslinya sudah drop banget tidak mau nyala teman-teman jadi kita sisipkan jadi saya pakai ini ada aturan lain kali ini ini untuk yang ini untuk positif ini untuk positif ini masih menyala programnya masih normal untuk yang kedip-kedip sudah matikan lampunya ini kalau menyala terus ini kalau badan ini kedip cepat ini kedip lambat saya nyalakan lagi lampunya jadi ini bisa buat lampu layangan juga teman-teman bisa dibuat layangan karena ini sangat ringan sekali ringan sekali ya ini rumahnya seperti ini aslinya nah oke yang ini saya simpan dulu jadi saya sudah kembali di workshop yang dulu kalian bisa menambahkan soket usb seperti ini tapi karena saya tidak membawa saya cari hp nya tidak saya sambungkan teman-teman nah terus ini ada lampu motor seperti ini teman-teman ini bekas motor istri saya sudah dilepas sama bengkelnya tapi saya deseng-deseng ya ini nya 5V yang ini 12V saya nah kamera lebaran ternyata masih menyala teman-teman dan nyalanya cukup terang 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 banget malah ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk penerangan ya dia modelnya 12V malah hemat energi ini kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai yang tidak terlintas di benar kita ternyata sangat bermanfaat yang ini bisa untuk lampu hias atau untuk layangan klip-klip kalau musim layangan lebih pada pengembara layang-layang kalau ini bisa untuk penerangan di ruangan di ruangan kamera studio ini cukup terang nyalanya ya ini sudah dibangka semua bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat ini jika kalian suka dengan video ini nanti berkembangin sama ini dengan like dan subscribe dan makasih seperti ini penampakan video saya seperti ini ini digantung terikutnya langsung ini awal sepertimanya ketika ketika